Saudara-saudara, jika saya mulai kembali apa yang saya pernah mengatakan, hidup ini, hidup kita ini digerakkan oleh sesuatu. Setiap orang sedang digerakkan oleh sesuatu yang mengarahkan hidup kita ini. Yang membimbing, yang menguasai, yang mengendalikan hidup kita. Apa itu? Apa itu yang sedang menggerakkan hidup kita, mengarahkan pikiran kita, mengatur kejolak perasaan dan emosi kita, sering menguras energi dan juga waktu kita, mengendalikan perilaku, perkataan, tindakan, dan karya kita. Tidak lain, saudara, adalah apa yang disebut dengan kepentingan atau apa yang sedang kita utamakan dalam hidup ini. Ada orang yang berkata, sibuk dan tidak punya waktu. Tapi sesungguhnya, saudara, kita selalu punya waktu untuk hal-hal yang kita utamakan. You always have time for the thing you put first. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa dia tidak punya waktu, itu hanya karena hal itu dirasa kurang penting atau tidak yang sedang diutamakan dalam kehidupan. Yang menjadi kepentingan atau yang utamakan dalam kehidupan kita yang selalu kita prioritas. Mengutamakan atau mempentingkan itu berarti, saudara, itulah yang saudara, titik beratkan. Saudara, memfokuskan, saudara, memusahkan, memperatkan, memprioritaskan, mendahulukan lebih dari yang lain, Mengedepankan, mengistrimiwakan, mengutamakan, menomersakunkan. Maka sekarang izinkan saya untuk permisi bertanyaan. Hidup yang sedang, saudara, jalani yang bergerak ini. Mengutamakan dan mementingkan apa? Itulah tema kita. Hidup yang sedang, saudara, jalani, mengutamakan dan mementingkan apa? Tentu, saudara, setiap orang memiliki kepentingannya sendiri sendiri. Namun apapun itu, saudara, yang diutamakan atau yang dipentingkan. Bagi dunia ini, umumnya atau kecenderungannya adalah yang disebut kepentingan diri sendiri. Atau mengutamakan diri sendiri. Apapun itu, saudara, tetapi yang akan keluar dari akar. Yaitu kepentingan diri sendiri dan mengutamakan diri sendiri. Maka saya mengajak saudara untuk melihat bahwa Tuhan memberi visi dan misi untuk kita implementasikan periode ini. Yaitu menjadi rumah. Jadi rumah Allah, saudara, itu memanggil kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah dalam keluarga Allah yang harus dapat berbeda dengan dunia ini yang cenderungan. Mempentingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri. Tetapi sebaliknya berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat saling mengutamakan, mendamulukan. Abraham, berubah oleh pembaharuan budi kita, pilih kamu lebih dari dunia. Dan saya berubah, apakah hidup Abraham akan menjadi lebih sengsara daripada Allah atau sebaliknya? Lep, ayus, kufus. Dan itulah pembaharuan hari ini, saudara. Buka hati kita kembali, yang telah kita baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Bukan mengutamakan diri kita. Orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya baca tentang semuanya yang lain. Dengan menganggap orang lain lebih penting. Dari diri sendiri. Udahkah itu, saudara? Dan hari ini, mari kita sadari. Tidaklah mudah. Mengutamakan Allah. Mementingkan Allah saja. Lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Mengutamakan Allah lebih dari keutamaan diri kita sendiri. Itu saja sukar. Apalagi kita memutamakan dan mempentingkan orang lain. Hanya orang yang mampu dan dapat berkata. Allah itu versi yang utama dalam hidup. I am sick. Orang yang demikian. Dia akan baru dapat mulai belajar. Untuk tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan memutamakan dirinya sendiri. Dia akan mulai memikirkan kepentingan dan mau mengutamakan orang lain. Suka. Oleh karena kita harus melawan arus. Tidaklah mudah untuk kita menjadi rumah awam yang berbeda dengan dunia ini. Karena kita harus melawan arus dunia ini. Panggilan Tuhan kepada kita ini pertentangan, kontradiktif, perlapanan, bertolak belakang dengan kebudayaan. Dimana kita hidup sekarang ini. Lebih-lebih dalam dunia baru. Saya sebut dua hal saja. Dari begitu banyaknya hal yang membuat betapa sukanya kita dapat hidup dalam rumah-rumah. Yang dapat saling mengutamakan satu lima nyaman. Akar budaya dari barat. Yang disebut dengan individualisme. Dan ada dua jenis individualisme. Yang menjadi roh dari zaman. Khususnya kita juga hidup dalam dunia barat. Pilih-pilih. Yang pertama, individualisme itu adalah individualisme ekspresif. Itu adalah psikologi di sebagainya. I-I-I-I-E. Individualisme ekspresif. Yang motifnya adalah psikologi. Manusia menginginkan kebebasannya, sebebas-bebasnya dalam mengekspresikan maunya sendiri. Itu yang disebut dengan individualisme ekspresif. Dan dalam mengekspresikan maunya itu. Harus bebas dari semua kontrol. Dari kelompok maupun dari komunitas. Masyarakat dituntut untuk makin permisi. Artinya, kita harus selalu harus yang memaklumi, mensahkan, melegalkan, baik secara hukum, konstitusi, perilaku yang dahulu kita sebut sebagai menyimpang. Yang kita sebut sebagai ketidakwajaran. Atau quote-end quote kita agak sebagai kesalahan. Harus berubah untuk masyarakat untuk melihatnya sebagai kewajaran. Jadi contoh yang minor, saudara-saudara-saudara. Semau mau kuih. Rambut mau pink, atau purple, atau hijau. Semau mau kuih. Atau saudara pakai celana, dan memilih celana dalam yang tidak kelihatan di saya. Atau saudara memilih pelorakan, sebikian rupa, dan saudara pamerkan celana dalam-celana, jika saudara jalan dengan cincin-cincin, demikian rupa, itu kelihatan ekspres. Semua harus memaklumi, semua harus menerimanya, dan menganggapnya kembali sebagai peluatan. Dan saya dapat teruskan contoh-contoh. Tetapi, contoh yang sangat dominan. Dan membuat pelik ke hidup panggung. Baik rumah tanda, baik kereja, atau jadi perpecahan di dunia rupa. Mulai dari satu kata, homoseksual. Kemudian berkembang menjadi LG, lesbian K. Cukup? Lalu menjadi LGBT, ditambah bi-seksual. Cukup? Sesedara. Melihat perkembangan jaman? Tidak cukup. Lalu menjadi LGBT, tambah transgender. Jenisnya juga bermacam-macam. Trans, trans, binary, non-binary, trans, tidak tersebut. Wajak. Kita harus, permisi terhadap semuanya. Maka berkembang, menjadi LGBT, Q. Rana ya? Q. Q. Apa? Equation. Artinya one, sexual or gender identity. Jangan pandai dia, he atau si. Tidak ada gender pria yang manis. Saya yang pria, ya saya yang manis. Lalu cukup? Sudah selesai? LGBTQ? Selesai di situ? Tidak ada. Tambah lagi I, sesedara. Intercept. Selesai di situ? Apa yang paling bagus sekarang? Belum cukup, untuk individualisme, ekspresif. LGBTQI, sekarang langkah E. Sexual, atau aromantik, atau gender. Buat diri sendiri, suka-suka aku. Buat orang lain, suka-suka aku. Masa bodoh. Dara itu, budaya yang sedang kita masukin. Yang kedua, kita hidup dalam budaya. Yang sebetulnya, individualisme utilitarisme. Utilitarisme. Kalau tadi motifnya psikologi, kalau ini motifnya ekonomi. Selalu mengedeparkan untung dan rugi. Relasi dan hubungan manusia, dibangun dan didasarkan atas kegunaan. ada tidak manfaat bagi, keuntungan, kepentingan bagi diri kita sendiri. Bukan relasi yang utama. Meskipun membangun relasi secara personal, tetapi bukan relasi itu yang utama. Kalau mau ambil contohnya, yang mungkin jelas, itu kalau kita ada dalam komunitas sedara bermain kartu sambil berjudi. Di situ sedara tertawa, tersenyum, membangun hubungan, membangun relasi satu dengan yang lain. Tetapi fokusnya, sedara, yang utama adalah bagaimana saya akan bermain menambah jumlah ruang saya. Ada kamar yang akan sangat kuas ketika kita bisa mengeruk semua pertaruhan, perjudian itu. Maka, tak peduli, kalau tawa kita itu berarti kemalangan bagi orang yang kalah. Kekalahan lama justru akan memperlipar senyum kita itu. Dan memang judi tidak pernah mengenal belas khasnya. Kita lama sudah mengenal praktek Yuta Nasir. Kalau sudah baca sejarah dari Adolf Hitler. Dia memerintahkan dokter pribadi untuk membunuh semua manusia yang tidak berguna dan mengganggu kepentingan orang lain, yaitu para penyataan cacat dalam kehidupan. Tak berguna, tak pantas hidup dan mengganggu hidup dan kepentingan orang lain. Maka sederhana, lihat dalam sejarah tercatat dari tahun 1939 sambil dengan 1945 lebih dari 200 ribu penyandang cacat dibunuh. Menyusahkan hidup orang lain. Dan sampai sekarang dengan kemajuan teknologi, aborsi, bukan hanya anak-anak dalam kandungan yang berpotensi cacat yang dibunuh. Tetapi juga orang tua yang tidak siap dan tidak mau untuk membayar harga mengasuh anak yang sudah ada dalam kandungan ini. Yang ada dalam benar hanya satu. Dia menyusahkan hidupku, mengganggu kepentingannya. Maka seperti Herodes dalam ancaman seperti itu, dia memerintahkan untuk membargai semua bayi di Bethlehem. Dan kita hidup dalam ini hanya contoh budaya yang kita ada yang disebut dengan individualisme. Yang buat anggota masyarakat dalam kehidupan terus makin egos. Tidak berjuli dengan yang lain. Kain lagi bagimu suka-suka bagimu suka-suka masyarakat. Mungkin saudara mengenal yang pokoknya sangat populer di Amerika ini. Ayn Rand dia adalah filsuf yang salah satu filsuf Amerika yang berpengaruh dan membentuk pujaya dari Amerika sendiri. Dan dia meninggal sudah cukup lama tahun 1982. Ada banyak tulisannya. Tapi satu kali dia mengundang dan mengumpulkan para penggemar dan membaca bukunya dan dia memberikan semacam kuliah umum kepada mereka. Salah satu filsuf atau tokoh utama pejuang individualisme saya kutip apa yang dikatakan dalam kuliahnya itu sebagai kesimpulan. Sekarang saya dapat dengan bebas melihat wajah Allah saya kasih tanda kebetulan bukan Allah kita ini Allah nya dan hidup saya sekarang ini untuk meninggikan Allah itu sekali lagi bukan Allah kita tapi Allah Inilah Allah yang mencari manusia sejak manusia menjadi makhluk hidup Allah yang akan menjamin mereka dapat hidup bersuka cinta joy damai peace dan penuh dengan harga diri Allah ini namanya hanya satu dalam kuliah yaitu I I This God is myself itu kesimpulan penutup dari M.I. egoism adalah iman terakum dalam kehidupan ini jadi sesudara kalau sudah menjawab tema kita hari ini jadi bagi dunia ini memutamakan dan mempentingkan dunia ini memutamakan dan mempentingkan jawabnya mempentingkan diri sendiri dan memutamakan diri sendiri dengan kita kalau saya boleh permisi tanya di dunia barat ini kalau istilah laki-laki dan perempuan masih boleh dipakai kira-kira mana yang lebih egoism menurut saudara yang yakin laki-laki itu lebih egoism atau yang sebaliknya yakin perempuan itu lebih egoism dari laki-laki iman relatif tetapi saya baru membaca penelitian yang dilaporkan dilakukan di Inggris untuk mewakili dunia barat untuk meneliti laki-laki dan perempuan itu mana yang lebih egoism 2.000 perempuan dan laki-laki yang disurfi yang memimpin riset supaya saya tidak bias perempuan pemimpin riset ini perempuan yang namanya Caroline Rehle dan riset ini menunjukkan data-data spesifik berbagai fakta yang ditemui dalam perilaku kehidupan sehari-hari misalnya saudara sewa film gitu saudara tonton atau saudara pergi dan saudara membuka pintu atau saudara diripan saya tapi ringkasnya saudara kesimpulannya perempuan jauh lebih egoism daripada laki-laki yaitu sufi dari Caroline level namun mungkin itu relatif saya rasa tergantung sebetulnya kita semua manusia baik perempuan maupun laki-laki kita sama-sama memiliki kecantinan egoisman Tuhan bersabda segala sesuatu diperbolehkan diperbolehkan ini dalam ayat itu persoalan mengenai makan karena dalam dunia Yahudi sebelum Kristus itu ada makan yang sebut dengan haram tidak halal dan ada yang boleh kita tetapi di dalam Kristus semua makanan boleh kita makan jadi Tuhan bersabda segala sesuatu diperboleh benar kata rasul bagus tetapi sebagai anak-anak Allah di rumah Allah kita diperingatkan bukan semua yang boleh itu berguna segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu itu membangun artinya jangan kita suka-suka meskipun diperbolehkan suka-suka agar kita tidak menjadi batu sambungan buat orang lain yaitu yang dikatakan Rasul dan tujuan hidup anak Allah di rumah Allah bukanlah terutama untuk diri sendiri bahkan Allah merancang kita untuk keluar dari diri kita sendiri dari kepentingan diri sendiri dari memutamakan diri sendiri untuk kita dapat juga melihat kepentingan dan memikirkan juga orang lain dan orang banyak kita menjalani hidup dengan cara dan jalan Tuhan sebagaimana Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus supaya jangan memikirkan yang dibikirkan manusia tetapi yang dibikirkan oleh Allah selalu mendamungkan dan menutamankan dan bahkan menutup pengorbanan untuk apa yang akan jadi lebih baik dalam kehidupan keluarga Allah dan kita berada dalam rumah Allah dimana kita dipanggil untuk membangun dan berkata kami we kita satu tubuh dan pada kita berkata air yang adalah God dan Allah buat individualisme saya aku air kita lebih banyak mengedepankan we dan kita lebih daripada ku mine it's mine dan Alkitab berkata setelah janganlah seorang pun yang mencari keuntungan sendiri tercuma lain kepentingan dirinya saja tetapi tidaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga tercuma lain berjuang atau berkorban untuk kepentingan orang lain untuk dapat menjadi rumah Allah dengan demikian kita harus dikatakan Roma 12 itulah kita menjadi orkester Roma berubah oleh pembaharan budidik tidak seperti dunia ini berubah pola pikir kita merombak cara pandang kita setiap hari kita terus-menerus di dunia diajarkan didorong terpikat dalam kehidupan yang terus berpusat kepada egois self-centered lain tetapi Rasul Paulus menentang menantang kita harus mempertimbangkan orang lain bahkan lebih dahulu dari diri sendiri saya baca ini kemasa gue tiga dan terjemahan yang lain dan look out for one another's interest not just our our maka sesedaran mari kita inilah visi yang harus kita implementasikan bersama menjadi rumah itu berarti kita belajar terus untuk saling mendahulikan dan mengutamakan satu sama lain dan kita mengandalkan kuasa Kristus untuk menolong kita dapat melakukannya amin terima kasih Terima kasih.